Welcome on Design! Ada apa saja di episode Design hari ini? Hunian berkonsep open plan dengan sentuhan eklektik. Kreasi DIY dengan gantungan pakaian. Referensi furniture untuk area outdoor. Serta aplikasi container pada cafe dan hunian. Are you ready? Here we go! Perpaduan gaya arsitektural dengan desain interior yang apik menjadi nilai tambah bagi penataan hunian yang nyaman serta menarik. Rumah di bilangan Jakarta Selatan ini berhasil memadukan gaya arsitektur yang mengoptimalkan struktur alam dengan gaya eklektik modern pada interiornya. Pengaplikasian unsur alam sudah terlihat dari bagian fasad rumah. Sekilas bagian ini terlihat seperti kayu. Padahal terbuat dari kayu komposit yang bentuknya menyerupai kayu asli untuk memunculkan sisi naturalnya. Material lain seperti travertine dengan pilihan warna lebih cerah diaplikasikan di satu bagian dinding untuk memberi aksen. Masih dari material batu, satu dinding menggunakan batu berbentuk persegi yang disusun secara rapi sehingga terlihat apik. Sementara untuk menghindari masuknya cahaya matahari yang terlalu terik dipasang sebuah kisih-kisih berbahan kayu dengan susunan vertikalnya. Memasuki bangunan rumah, kesan eklektik sangat terasa di sini. Interiornya itu konsepnya eklektik di dalam modern style. Jadi kita menggabungkan beberapa gaya, menciptakan suasana yang berbeda. Karena ruang tamu berukuran kecil, maka dipilih desain yang cenderung simpel. Perpaduan dua warna menonjol pada furniture-nya pun mampu mewakili kesan simpel di sini. Seperti warna grey pada sofa dan biru pada single chair. Apalagi, tambahan cermin berbentuk bulat berwarna tembaga bisa jadi aksen menarik di bagian dinding. Masuk ke bagian lebih dalam, kita akan melihat adanya konsep open plan dengan banyaknya bukaan di sisi rumah. Selain baik dari sisi sirkulasi udara dan pencahayaan, hal ini sekaligus memberi ruang tipis antara indoor dan outdoor area. Untuk mendukung konsep open plan, pada hunian ini pun menerapkan bangunan berbentuk huruf L. Jadi masa bangunan ini kita buat L, sehingga masing-masing sisi bangunannya itu memiliki akses ke luar. Nah, sisi kosong bagian dalam itu kita manfaatkan sebagai inner core. Bukaan-bukaan itu juga memungkinkan semua ruangan memiliki view yang optimal ke bagian luar. Di ruang keluarga, pencahayaan alami cukup optimal dengan banyaknya kaca jendela di sini. Apalagi bagian siling yang cukup tinggi memperlihatkan area ini lebih lapang dan segar. Karena menyesuaikan dengan struktur bangunan inilah, maka berpengaruh pula pada pilihan warna interiornya. Misalnya, warna biru pada dinding belakang yang terlihat kontras dengan pilihan warna furniture lain yang lebih kalem. Masih di area keluarga, konsep open pun terlihat di area tangga. Kita ingin menciptakan kesan ringan pada bagian tangga, meskipun dia step tangganya itu berupa material kayu yang solid, tapi hanya menggunakan landasannya saja tanpa tanjakan. Kemudian dia disupport oleh tiang-tiang stainless yang menggantung pada bagian plafon. Tak hanya itu, konsep open plan diaplikasikan pula di bagian dapur yang menyatu dengan ruang makan, tanpa adanya sekat agar terasa lapang. Area dapur pun terbilang cukup clean, lewat pilihan warna dominan putih di bagian kabinetnya untuk menciptakan kesan luas. Dan, agar terhindar dari kesan monoton, kamu bisa memberi aksen pada pilihan warna kursinya yang cerah. Karena masih satu kesatuan dengan area dapur, ruang makan pun memiliki konsep yang hampir sama, yaitu dominan warna putih. Kesan eklektik ditonjolkan dengan pilihan lampu gantung berbagai ukuran, hingga beragam motif pada kursi makanya. Sementara untuk memberi rasa homie, satu bagian dinding menggunakan material batu-bata ekspos yang dihiasi dengan berbagai pajangan. Karena area ini kerap digunakan sebagai area kumpul bersama kerabat, di bagian ini pula diberikan area duduk yang nyaman, dengan tambahan beberapa bantal sebagai pelengkap. Tak jauh dari sana, terdapat area outdoor dengan desainnya yang warm, lewat pilihan warna natural pada dinding batu-bata. Dan, adanya tambahan keramik bermotif, mampu mewakili kesan eklektik di sini. Nah, kita beralih ke lantai dua, di mana area ini hanya terdiri dari kamar saja. Pengaplikasian gaya eklektik juga terlihat di area kamar tidur utama, dengan pilihan warna cerahnya. Adanya wallpaper berwarna biru bertekstur ini tampak serasi, dipadukan dengan area tempat tidur berwarna senada. Ada pula, area santai yang diwakilkan dengan adanya sofa wing-back chair bermotif yang tampak nyaman. Permanis area ini dengan cushion bermotif chevron. Next, kamar anak yang didesain cukup unik dengan pilihan warna serta penataannya. Posisi tempat tidurnya, kita buat konsepnya double, tidak bang-bang, tidak berdampingan, tetapi memanjang. Jadi, masing-masing tetap punya privacy, tetapi di dalam satu ranjang yang sama. Yang menarik, kamar anak terhubung langsung dengan area bermain di sebelahnya. Lalu kita juga menggunakan kamar mandi sebagai connecting kamar dengan kamar bermainnya mereka untuk memudahkan akses. Menarik bukan? Perpaduan gaya arsitektur dengan tema tertentu pada desain interior ternyata bisa jadi satu kesatuan yang menarik untuk menciptakan rumah yang nyaman serta memiliki penataan yang baik. Semoga menginspirasi. After the break, masih ada informasi menarik lainnya yang sayang kamu lewatkan. Only on that! I know you feel it cause I mean what I say, 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 say We can do whatever, do whatever we want When she wa-